Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang membahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri Pada video kali ini, kami masih membahas sosok General Beni Murdani General Beni Murdani dikenal sebagai General Anti-Islam Tuduhan ini menguat saat pecahnya tragedi Tanjung Priok di tahun 1984 Ratusan umat Islam tewas ditembaki aparat TNI Panglima TNI saat itu dijabat General Beni Murdani Sentimen agama muncul karena Beni adalah seorang beragama Katolik Beni dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab Dalam pembantaian umat Islam di Tanjung Priok Tudingan Beni sebagai Anti-Islam makin terlihat dari beberapa kebijakannya di internal TNI Di masa Beni menjadi Panglima TNI Perwira berlatar belakang santri sulit dapat jabatan Salah satunya ialah General Faisal Tanjung Faisal Tanjung berlatar belakang keluarga Muhammadiyah di Medan Karirnya sempat mentok ketika ia dijadikan komandan SESKOAT selama 4 tahun Saking lamanya, teman-temannya mengira Faisal Tanjung akan pensiun di SESKOAT Faisal Tanjung menuduh orang-orang Beni Murdani lah yang menahannya begitu lama di SESKOAT Setelah hubungan Soeharto Beni Murdani merenggang Barulah karir Faisal Tanjung naik Soeharto menjadikan Faisal Tanjung sebagai Panglima TNI Majen Trisu Trisno pun pernah ditegur Beni Murdani Gara-garanya Trisu Trisno yang ketika itu menjadi Pangdam Jaya Melaksanakan sholat Jumat memakai baju koko dan sarung Beni Murdani saat itu mengharuskan para perwira menggunakan seragam tentara saat beribadah di masjid Mersekal Madia Ginanjar Kartasasmita pun pernah punya cerita mengenai Beni Ginanjar saat itu anggota fraksi ABRI di MPR Ia menjabat sebagai ketua ad hoc badan pekerja MPR Ceritanya saat memimpin rapat penting di komite ad hoc Ginanjar tiba-tiba dipanggil Beni Murdani Beni menyampaikan protesnya atas masuknya kata pesantren di dalam draft GBHN Beni menegur Ginanjar yang membiarkan masuknya kata pesantren ke dalam draft GBHN Tidak hanya itu, Beni juga marah dengan masuknya kata iman dan takwa dalam draft GBHN Bagi Beni, dengan memasukkan kata pesantren dan iman takwa ke draft GBHN Sama saja memasukkan piagam Jakarta ke GBHN Namun terlepas dari itu semua, Beni memiliki seorang sahabat beragama Islam Dia adalah Adnan Ganto Adnan Ganto adalah penasehat ekonomi Jenderal Murdani ketika ia menjadi Menteri Pertahanan Adnan adalah seorang muslim taat Ini karena dia berdarah Aceh Kedekatan Beni dan Adnan saat itu sempat menimbulkan isu miring Adnan diisukan sudah menjadi Katolik Dan yang mengkatolikkannya adalah Beni Murdani Salah seorang yang menuduh Adnan masuk Katolik Adalah anggota DPR dari fraksi P3 Mantan ketua Ansor NU itu memberitahu ketua umum P3 Ismail Hassan Meterem Bahwa Adnan sudah dikatolikan oleh Beni Murdani Ismail juga orang Aceh Ia pun mengklarifikasi kabar itu langsung ke Adnan Adnan, saya dengar dari wakil saya Kamu sudah dikatolikan Beni? Tanya Ismail Astagfirullah Buya Itu tidak benar Pak Beni bahkan yang mengongkosi saya naik haji Jawab Adnan Adnan dan keluarganya kesal dengan fitnah yang tersebar itu Karena penuh insinuasi Adnan mengaku dua kali naik haji Haji pertamanya dibiayai Beni Murdani lewat ONH Plus Haji kedua Adnan berangkat bersama Presiden Megawati Soekarno Putri dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS Adnan pun pernah merasa tidak enak dengan Beni terkait perbedaan agama ini Adnan meminta Beni menjadi saksi pernikahan anaknya Beni menyanggupi Namun pihak KUA menolak Beni menjadi saksi karena ia beragama Katolik Adnan pun meminta maaf ke Beni Murdani Pak saya mohon maaf Ini kayaknya karena agama saya Bapak tidak bisa jadi saksi perkawinan anak saya karena beda agama Ujar Adnan ke Beni Adnan Kalau itu urusan agama Kamu harus dengar kepala KUA Jawab Beni Adnan juga mengungkap fakta yang tak terungkap mengenai Beni Murdani Menurutnya latar belakang keluarga Beni dekat dengan Islam Ayah Beni adalah orang Jawa yang kemudian pindah ke Bimanusa Tenggara Barat Ayah Beni adalah seorang guru agama Islam dan seorang haji Agama Katolik Beni menurun dari ibunya yang merupakan keturunan Indo-Jerman Di tahun 80-an Beni mengajak Adnan ziarah ke makam orang tuanya Beni di Solo, Jawa Tengah Saat berada di pusara ibunya Beni memberi pesan mengejutkan ke Adnan Beni meminta ketika kelak ia meninggal di kafankan dan dimandikan secara Islam Nan Saya kasih tahu kamu ya Siapa tahu kamu lihat saya pada saat saya meninggal Tolong kamu atur Supaya saya dimandikan secara Islam Di kafani Ujar Beni Bapak kan Jenderal Bintang 4 Saya tinggal di Singapura Jawab Adnan Pokoknya kamu sampaikan pesanku Desak Beni Tidak hanya Adnan yang pernah diajak berziarah oleh Beni Jenderal Tri Sutrisno pun pernah diajak Beni ziarah ke makam leluhurnya di Dimanusa Tenggara Barat Tri Lihat Kamu baca Beni meminta Tri Sutrisno membaca nisan di makam leluhurnya Ini nenek moyang saya Orang Islam semua kan Pangeran semua Terang Beni Menurut Tri Sutrisno Di KTP Beni memang beragama katolik Karena menurun dari ibunya Namun Sepengetahuan Tri Sutrisno Beni jarang sekali ke gereja Sebulan kemudian Adnan bertandang ke rumah Beni di Simpruk, Jakarta Selatan Di situ Adnan meminta izin Untuk menyampaikan pesan Beni saat ziarah ke istri Beni Hartini Pak boleh gak? Saya bicara yang pernah Pak Beni sampaikan di kuburan kepada Butini Tanya Adnan Boleh? Kenapa? Tanya balik Beni Murdani Kalau saya ngomong pas bapak meninggal Gak ada saksinya Kata Adnan Ya kamu ngomonglah Beni mempersilahkan Adnan lalu menyampaikan pesan Beni Yang minta dimakamkan secara Islam kepada Hartini Terserah Beni Terserah Beni lah Jawab Hartini Istri Beni Beni Malah menambahi pesannya saat itu Kalau saya dikahvani secara Islam Kamu baca Yasin Kalau ada Tina Dia baca sahadat 25 kali pesan Beni Tina adalah Agustina Istri Adnan Ganto Tiga hari sebelum Beni meninggal Adnan mendapat telpon dari Ria Putri Beni Ria meminta Adnan yang berada di New York Untuk segera ke Jakarta Mengingat ada pesan dari ayahnya ke Adnan Papa dalam keadaan kritis om Ujar Ria kepada Adnan Adnan dan istrinya tiba di Jakarta Dua hari sebelum Beni meninggal Sampai di RS PAD Adnan dan istrinya terus membaca Yasin dan sahadat di telinga Beni Beberapa jam sebelum Beni meninggal Wapres Trisu Trisno datang menjenguk Trisu Trisno kaget melihat Adnan dan istrinya membaca Yasin dan sahadat di kamar Beni dirawat Trisu Trisno lalu meminta izin ke istri Beni Agar Tina tetap diperbolehkan membaca Yasin Hartini memperbolehkan Tina membaca Yasin Adnan dan Tina terus membacakan sahadat di telinga Beni Hingga akhirnya Beni meninggal Sesaat setelah Beni meninggal Datanglah Laksamana Widodo AS dan ada juga seorang pastor Pastor yang melihat jenazah Beni sudah di kafani Meminta agar kain kafannya dibuka Ini amanat Ujar Hartini berusaha menjelaskan ke pastor Oh ya di kafani Tanya pastor Di kafani dan dimandikan secara Islam Tutur Hartini lagi Bukan pakai celana dan jas ya Tanya balik si pastor Hartini terdiam Widodo AS lalu mencoba membantu memberi penjelasan ke pastor Pastor ini permintaan beliau Ujar Widodo AS Pastor itu tetap pada pendiriannya Hartini pasrah Adnan ya sudahlah Yang penting kita sudah mandikan secara Islam Kata Hartini ke Adnan Akhirnya kain kafan yang sudah membalut tubuh Beni dilepas Diganti dengan pakaian dinas militer Jenazah Beni dimasukkan ke peti jenazah Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata secara katolik Sesuai dengan agama di KTP Beni Ya Desemania Itu tadi cerita tentang Beni Murdani Semoga Kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua Akhirul kata Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!